malam hari ini. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Dari antara silahkan. Nama dan medianya. Selamat malam Bapak, nama saya Livia dari media antara news. Terkait dengan hunian di atas pasar itu mungkin bisa dijelaskan apakah gratis atau bagaimana Pak? Ataukah jangka panjang atau hanya dua tahun seperti misal rusun sentra mulia jaya. Apabila digratiskan secara APBD menurut Bapak apakah memungkinkan? Apabila sudah ada sekolah gratis, makan gratis, hunian juga gratis, APBD di Jakarta apakah memungkinkan? Kemudian sembako murah itu meneruskan dari program PJ Gubernur atau seperti apa? Terima kasih. Ya terima kasih. Saya kira tidak gratis ya, tapi murah kira-kira terjangkau. Nah, saya keliling kemana-mana, ya termasuk mungkin sebagian dari Anda yang media juga, rata-rata rumahnya kan menjauh dari pusat ya. Kemudian saya ketemu staff media ya, dia commuting dua setengah jam pagi hari, pulangnya dua setengah jam lima jam setiap hari kasihan. Dia bilang kalau ada terjangkau di tengah kota kayaknya hidupnya lebih berkualitas kan, lima jamnya bisa dipakai nulis, dibikin konten dan lain sebagainya. Nah, tapi kan lahan susah, maka dalam kewenangan Gubernur ternyata ada pasar jumlahnya 140-an yang hari ini dalam teori kotanya masih single use, hanya pasar doang dua tiga lantai. Karena lahan mahal, itu bisa tiga fungsi, pasar di bawah, atasnya hunian dan lain sebagainya. Nah, jadi bentuknya bisa dimiliki tapi harus dicek dulu yang namanya status BUMD pasar jaya. Jadi kita berinovasi dulu di aturan. Di luar pasar, ada atas stasiun juga bisa, di atas jalan juga bisa. Kayak MRT di blok M, emang dibangun di atas apa? Di atas jalan, berarti kan bisa oleh sebuah peraturan. Nah, tujuan baik ini mudah-mudahan mewujud pada sebuah keberhasilan. Sembako itu bukan program baru, ya. Di mana-mana seluruh Indonesia sudah ada, saya melakukan itu selama 10 tahun. Tapi poinnya, karena Jakarta betul-betul tidak ada supply, maka curhatan dari mama rata-rata itu. Sehingga penetrasinya adalah program yang dalam bentuk pasar bulanan, kan, di kelurahan-kelurahan. Ada dana APBD memitigasi kalau harga ayam naik, anggaran turun, sehingga harga tetap terjangkau. Dan tadi kontrak farming, ke Berbes, ke Semedang, atau berinvestasi memastikan supply terjaga tanpa dihantui oleh fluktuasi pasar. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Silakan, Mbak. Perkenalkan saya, Atvis dari Tempo. Mau tanya, apakah tadi Bapak sempat menyebutkan kalau di mal-mal di Jakarta itu harus menampilkan 30 persen produk UMKM, ya Pak? Termendak, ya. Ya, nah itu nanti, dan kalau gak itu kan kena denda, ya. Nah itu nanti sistemnya seperti apa, dan apakah diterapkan di seluruh mal ini, di Jakarta, atau bagaimana, dan apakah nanti dari produk lokal itu harus mendaftar dulu, atau bagaimana nanti sistemnya? Ya, saya sudah temukan penyakitnya, ya. Tidak semua produk lokal itu presentable, ya, untuk kelas mall. Maka yang saya lakukan nanti, saya kemain kayak ke USS, ya. Urban Sneaker Society. Nanti geng mereka dikumpulin oleh si komunitas USS ini, dan saya nanti meminta dia kurasi, supaya yang ngumpul di situ keren-keren, kan. Supaya desainnya juga kelas mall, kira-kira begitu. Kalau diserahkan ke individu-individu, banyak kendala. Jadi, strategi kita adalah ngumpulin ke komunitas-komunitas, mereka yang mengkurasi mana yang keren, mana yang laku. Nah, tugas gubernur mengepus, memastikan prosentase OTW 30%-nya dipenuhi. Tinggal lobby-lobby antar gubernur dengan pengusaha mall. Tapi itu keberpihakan kita ke UMKM. Saya pernah ke Korea, saya sampaikan, ada satu mall, lima lantai. Isinya produk Korea semua keren. Saya beli banyak buat istri saya, dia happy. inspirasi ini salah satunya bisa membuat produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, silakan teman-teman. Yang lain, ada yang mau bertanya? Pak Haji. Silakan. Oh, kira-kira Haji. Topinya. Ini Pak saya dari Rakyat Merdeka. Tadi kan sempat ke Pak Pak Suswono nih, mantan Menteri Pertanian. Nah, ini kan mantan Menteri Pertanian zaman-zampak SBY. Nah, bagaimana mewujudkan pertanian yang ada di kota Jakarta sedangkan polusi, udara, tanah, bahkan air pun di Jakarta itu semua ngumpul di sini. Polusi. Nah, ini kan jadi untuk pertumbuhan pertanian juga agak banyak yang berpikir apakah bisa berhasil atau tidak nih Pak. Terima kasih. Jadi, sebetulnya waktu saya Menteri ada satu program yang namanya KRPL ya. Kawasan Rumah Pangan Lestari. Ya, itu adalah pertanian kota. Dan tidak perlu luasan lahan yang apa, luas ya. Dan itu bisa dilakukan dalam skala rumah tangga. Dengan dengan pekarangan sekecil apapun. Ternyata bisa ya. Dan dari hasil analisa ekonominya bisa mengurangi pendapatan waktu itu ya. Kira-kira 10 tahun yang lalu itu antara 150 sampai 200 ribu per keluarga. Itu kan artinya dia pengeluaran keluarganya bisa berkurangkan. Jadi, sesungguhnya potensi itu ada di Jakarta ini. Kalau kita lihat di beberapa tempat coba Anda keliling masih banyak lahan-lahan yang telantar. Nah, ini nanti kita akan temui yang punya kira-kira lahan ini akan digunakan kapan dan jika memungkinkan bisa digunakan oleh anak-anak muda terutama yang memang berminat untuk pertanian kota. Jadi, saya yakin potensi itu masih memungkinkan. Oke, teman-teman masih ada. Silahkan. Terakhir kalau boleh. Saya irin dari CNN mau nanya ke Pak Suswono tadi soal sekolah di mana sistem zonasi dan menggratiskan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Di Jakarta sekolah swasta rata-rata didominasi masyarakat kelas atas. Bagaimana kemudian menggratiskan sekolah-sekolah menengah ke atas itu Pak? Sistemnya seperti apa? Dan sistem zonasinya seperti apa nantinya? Jadi, jangan lupa ya itu sekolah-sekolah elit itu yang swasta yang mahal kan? Kalau itu tentu tidak perlu ada apa namanya digratiskan karena mereka sudah bisa hidup sendiri. Justru ini sekolah-sekolah yang pada umumnya mereka ini di perkampungan ini tersedot ada keluhan dari mereka pas setelah ada zonasi mereka padahal lari ke negeri yang kedua juga dia dapat gratisan sementara yang di swasta enggak nah inilah yang akan kita ratakan supaya mereka tidak perlu jauh-jauh terpaksa harus pakai angkutan kendaraan umum untuk menuju sekolah di negeri itu padahal disitu sesungguhnya ada swasta tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah tersebut dengan gurunya diperdayakan dengan pendapatan yang juga memadai yang disebut sekolah gratis itu jadi memberikan dibayar oleh pemerintah provinsi ke swasta yang ditunjuk kan swasta rentangnya ya ada rentang mewah sekali itu bukan golongan itu ini swasta yang menengah yang lebih terjangkau di pemukiman-pemukiman lebih padat saya kira itu maksudnya oke terima kasih semuanya mudah-mudahan debat malam ini berkenan di warga Jakarta dan tadi di akhir saya tekankan lagi kalau boleh diliput media mengucapkan terima kasih kepada PKK yang mendengarkan kami Posyandu yang menyambut kami Jumantik LKK Karang Taruna Desa Wisma dan lain-lain makanya rasa terima kasih kami insentifnya akan dinaikkan khusus RT RW selain operasionalnya dinaikkan ada anggaran baru namanya dana operasional atau anggaran kehormatan 2 juta untuk RT 2,5 juta untuk RW mudah-mudahan berita ini bisa disebarluaskan media ini berbeda dengan dana operasional sehingga Jakarta 5 tahun semua semangat semua berubah dengan cara kolaborasi terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ridwan Kamil Bapak Ridwan Pasuswono bisa meninggalkan tempat konferensi pers Terima kasih